Sebenarnya bus transjatim dilempari batu oleh orang tadi kenal saat melaju di akses tol Suramadu sisi bangkalan Madura, Jawa Timur. Akibatnya kaca bagian samping kendaraan retak. Dalam rekaman video amatnya terlihat detik-detik saat bus transjatim koridor 5 Cakraningrat, rute Surabaya-Bangkalan, tiba-tiba dilempari batu saat melaju dari bangkalan menuju wilayah Surabaya melalui akses tol Suramadu. Bus mengalami kaca retak di samping kursi penumpang sebelah kiri. Hantaman batu ke kaca bus juga sempat membuat penumpang kaget dan meminta sopir bus berhenti untuk mengecek langsung kondisi bus usai dilempari batu. Diketahui bus transjatim koridor 5 Cakraningrat baru sepekan diresmikan dengan rute Bangkalan Surabaya menurut penjabat Bupati Bangkalan, pelemparan batu kepada bus transjatim. Diduga dilakukan oknum yang tidak suka Madura bagian barat berkembang. Pelaku diminta menyerahkan diri kepada aparat yang berwenang. Oknum tersebut saya harapkan segera menyerahkan diri. Tapi apapun saya berharap pada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi dan memantau. Apabila ada oknum-oknum baik dari luar maupun dari dalam Bangkalan yang kira-kira atau sudah terindikasi ingin melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dalam artian menghambat perkembangan Bangkalan tolong dilaporkan dan tolong dikasih tahu.